Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ya ketemu lagi di channel kami gubuk bonsai brebas nah di video kali ini saya akan menjelaskan waktu tentang ini ya untuk membuka tali pengikat ini adalah beringin kimeng yang saya okulasi dengan beringin iprik jadi hasilnya sangat subur dan sekarang yang akan saya bahas adalah waktu membuka tali pengikat okulasi tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan info tentang video-video terbaru dari kami ini sekitar satu bulan ya saya sambung dan bisa teman-teman saksikan pertumbuhannya sangat bagus ya sampai satu jengka lebih karena emang posisi batang lebih subur dan juga media tanam yang cocok biasanya kepertumbuhan itu sangat bagus teman-teman nah dulu tuh ini batang ini ya tidak sebesar ini ketika saya menyambung dahulu malah sangat kecil ya sebesar ini kurang lebih karena apa pucuk ya saya sambung pakai pucuk dahulu tapi sekarang pertumbuhannya sangat bagus sangat besar ya nah yang jadi patokan ketika kita mau membuka tali pengikat okulasi ini pertama kita perhatikan dulu pertumbuhannya kalau pertumbuhannya sudah benar-benar subur seperti ini ini berarti ini saatnya sudah dibuka karena akan mempengaruhi pertumbuhan di bawah jika kita tidak segera melepasnya nah yang kedua kita lihat ini teman-teman ini batang batang yang kita okulasi atau entres yang dulu kita tancapkan ke batang awal itu harus sudah lebih besar daripada batang sebelumnya ya ini dulu saya entresnya sangat kecil tapi sekarang sudah tumbuh lebih besar ya berarti sudah waktunya kita buka plastik okulasi ini atau tali pengikat okulasi ini nah untuk membukanya tinggal kita potong di bagian sini ya nanti kita lihat hasilnya seperti apa kita buka nah ini terlihat jelas teman-teman ini ya maaf agak blur nah ini si batang ini terlihat lebih besar ya daripada batang semula dan sedikit benjolan pertanda bahwa batang ini sangat subur ini bisa lebih jelas lagi dan hasil daripada ini ya apa namanya batang iprik yang kita sayap dahulu untuk menyelipkan ini sudah benar-benar menyatu dan kambium sudah kembali seperti dahulu lagi dan ini pertanda bahwa bonsai atau hasil tali pengikat okulasi ini sudah bisa kita lepaskan teman-teman cukup jelas ya ini ini yang lebih jelas lagi jadi ini si kambium kembali menutup dan tertutup oleh tumor daripada bekas kambium tersebut dan ini sudah saatnya kita lepas nah oke teman-teman cukup segitu ya terima kasih buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, komen, subscribe juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan info tentang video-video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh